Yang saya hormati dan kami banggakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Inspektur General Polisi Prof. Iza Padri yang akan menyampaikan orasi ilmiahnya dalam wisuda Universitas Esa Unggul tahun Akademik 2016-2017 ini Koordinator Kopertis Wilayah 3 yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah 3 Bapak Putut Bujogiri Education Attache, Embassy of Republic Indonesia in Singapore Dr. Insinyur Aisyah Endah Palu PMPD Our Honorable Guest Prof. Jeffrey G.P. Tsai, PhD The President of Asia University of Taiwan Prof. Yinghui Chen, PhD The Dean of International Office Asia University of Taiwan Yang saya cintai dan saya banggakan Penasehat Yayasan Pendidikan Kemalabangsa Ibu Dr. Diumotik Pramono MSI Ketua Yayasan Pendidikan Kemalabangsa Dr. Suryanti Takarinawati SH MKN Dan Pelopor Pendidikan dan Pengembangan Universitas Esa Unggul Ibu Haji R.A. Sumartini Cokrodi Mulyo Pimpinan Anggota Senat Akademik Universitas Esa Unggul Yang saya hormati juga Pimpinan dan perwakilan perusahaan mitra kerjasama Para orang tua dan keluarga yang berbahagia Para wisudawan-wisudawati Hadirin yang kami muliakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena berkat nikmat, rahmat dan karunia Kita dapat berkumpul di ruang ini Dalam keadaan sehat walafiat Dalam rangka menghadiri Acara Sidang Terbuka Senat Universitas Esa Unggul Wisuda Tahun Akademik 2016-2017 Hadirin yang saya hormati Hari ini kita mendapat kehormatan Karena di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Irjen Polisi Prof. Iza Padri Yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dalam rangka menyampaikan Orasi ilmiahnya yang berjudul Membangun nilai-nilai perdamaian Dengan penegasan prinsip-prinsip Pancasila dan Gineka Tunggal Ika Atas nama keluarga besar Universitas Esa Unggul Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas perkenanan Bapak untuk hadir dalam acara ini Untuk ini kami mohon Tepuk tangan yang mulia atas kehadiran beliau Pada sepaham paling Hadirin yang saya muliakan Pada kesempatan yang baik ini Perkenankanlah saya Melaporkan hasil program Kerja Tahun Akademik 2015-2016 lalu Serta arah pengembangan Universitas Esa Unggul ke depan Sejak pendirinya di tahun 1993 Universitas Esa Unggul secara konsisten Tumbuh dan berkembang dengan baik Pada saat ini Esa Unggul Sudah memiliki 10 fakultas Dengan 27 program studi Di antaranya ada 4 program studi yang terbaru Yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Riset Teknologi Dan pendidikan tinggi untuk dibuka Yaitu program Sarjana Biotehnologi Program Sarjana Desain Interior Program Magister Administrasi Rumah Sakit Dan program Sarjana Manajemen Informasi Kesehatan Untuk melanjutkan pertumbuhan tersebut Pada saat ini kami sedang mempersiapkan Pembukaan beberapa program studi baru lagi Baik di tingkat Sarjana Profesi Maupun di tingkat Magister Hal ini selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan Esa Unggul ke depan Untuk itu kami mohon doa restu Daripada hadirin sekalian Untuk dibukanya beberapa program studi baru lagi Seperti program Sarjana Kedokteran Program Sarjana Farmasi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia Program Profesi Fioterapi Dan program Magister Komunikasi Dan Magister Teknik Informatika Pertumbuhan Esa Unggul juga tercermin Dari jumlah student body Atau total jumlah mahasiswa Yang terus meningkat dari tahun ke tahun Dari tahun ini jumlah mahasiswa baru Diterima Esa Unggul Sudah menembus angka Jumlah mahasiswa baru Diterima Esa Unggul adalah 3.359 orang Sehingga student body Atau total jumlah mahasiswa Pada awal semester ganjil ini Sudah menembus angka 15.000 orang Mudah-mudahan pertumbuhan ini Juga mencerminkan Peningkatan kepercayaan Mahasiswa terhadap mutu pembelajaran Di Universitas Esa Unggul Perlu juga kami laporkan Bahwa 99 orang Di antara mahasiswa baru tersebut Merupakan mahasiswa pilihan Dan berprestasi Dari berbagai daerah di Indonesia Dan mendapatkan biaya sisa penuh 100% Dari Esa Unggul Program biaya sisa tersebut Kami maksudkan untuk Peningkatan mutu input Dan keteraksesan Esa Unggul Bagi putra-putri Dari berbagai daerah Indonesia Yang memiliki kemampuan akademik tinggi Para hadirin yang saya muliakan Untuk menampung pertumbuhan tersebut Pada pertengahan tahun 2016 ini Kami telah menandatangani Kesepakatan Pembangunan gedung kampus baru Di atas lahan seluas 3,5 hektare Dan dengan luas bangunan Sekitar 20.000 meter persegi Di kawasan Kota Harapan Indah Bekasi Di samping itu juga Kami juga Menyelesaikan beberapa Laboratorium yang nantinya akan digunakan Untuk berbagai kegiatan akademik Hadirin yang saya hormati Untuk menjadi perguruan tinggi yang besar Dan berprestasi tinggi Segemenap Sivitas Akademika Menempatan S.A. Unggul Harus mempunyai cita-cita Dan pandangan jauh ke depan Yang sama Serta diiringi tekat yang kuat Untuk mencapainya Adapun cita-cita yang visioner tersebut Sudah tercemin dalam visi S.A. Unggul Yaitu menjadi Salah satu perguruan tinggi kelas dunia Menjadi perguruan tinggi kelas dunia Berarti S.A. Unggul bertekad Untuk mengacu pada standar-standar Dan menjalankan praktek terbaik Yang dilakukan oleh perguruan tinggi Yang baik S.A. Unggul juga harus berupaya Menghasilkan akademik output Baik pengembangan ilmu pengetahuan Ataupun pemanfaatannya Yang diakui kontribusinya Oleh komunitas internasional Dan yang paling penting S.A. Unggul harus Terus berupaya untuk menghasilkan Lulusan yang mempunyai kompetensi Dan daya saing global Dari penataan kelembagaan Yang dilakukan secara Continuous improvement Telah membuahkan hasil yang baik Alhamdulillah pada tahun 2014-2015 lalu Dua program studi D.A. Unggul telah berhasil Memperoleh reakreditasi A Dari Badan Akreditasi Nasional Pemburuan Tinggi Menyusul lima program studi Lainnya Ada pun program studi Tahun 2016 ini Yang berhasil Memperoleh akreditasi A tersebut Adalah program studi hukum Kemudian program studi Program studi manajemen Informasi kesehatan Mohon maaf Program studi reka medik Dan disamping program studi Perpustakaan Disamping Buah program studi tersebut Perpustakaan Universitas S.A. Unggul Juga tidak mau ketinggalan Dengan memperoleh akreditasi A Yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Sungguh prestasi Persatasi sebut Merupakan Hal yang mengembirakan Dan membagakan kita semua Hadir yang berbahagia Budaya penelitian Dan pengabdian pada masyarakat Sudah mulai terbentuk Dengan baik Di kalangan dosen dan mahasiswa Pada saat ini Hampir semua dosen tetap Sudah melaksanakan Kewajibannya dalam penelitian Selain mendukung Selain mendapat dukungan Pendanaan internal Para dosen dan mahasiswa Juga berhasil memperoleh Dana-dana penelitian eksternal Dengan memenangkan Berbagai skema Pendanaan hibah kompetisi Dari pemerintah Maupun dunia industri Pada tahun ini Ada 39 proposal Yang ditusun oleh Tim dosen S.A. Unggul Berhasil lolos seleksi Dan memenangkan hibah Desentralisasi Di bidang penelitian Yang diberikan oleh Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Disamping itu juga Prestasi yang sama juga Diraih oleh Mahasiswa S.A. Unggul Pada tahun ini Ada 5 tim mahasiswa S.A. Unggul Yang berhasil memenangkan Pendanaan Program Kreativitas Dan Kewirausahaan Mahasiswa Hadirin yang Saya hormati Peningkatan Budaya penelitian Dan pengabdian Kepada masyarakat tersebut Membuahkan hasil yang baik Alhamdulillah Pada tahun 2015 lalu Universitas S.A. Unggul Berhasil memperoleh Penghargaan Produk Riset Dan Inovasi PTS 2015 Dari Kopertis Wilayah 3 Dengan predikat PTS terbaik Di bidang ekonomi Kemudian Terbaik Pertama Produk Unggulan Wirausahaan Mahasiswa PTS Tahun 2015 Kemudian Dari peningkatan Budaya penelitian Tersebut juga Salah satu dosen Kami Diberikan penghargaan Sebagai Penyaji terbaik Nasional 2016 Dalam seminar Hibah Fundamental Dari Direkturat Riset Pengabdian kepada Masyarakat Kepada dosen Fakultas Ekonomi Kemudian Juga Mendapatkan Penghargaan Sebagai The Best Paper Dalam International Conference ICPU Juga dilakukan oleh Dosen Ekonomi Dan yang terakhir Dan juga Tidak kalah Membanggakan Adalah Salah satu Dari tim Mahasiswa tersebut Lima orang tim Mahasiswa tersebut Berhasil lolos Dipresentasikan Dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional Ke-29 Di Bogor Jawa Barat Akhir Bulan Juli Tahun 2016 Lalu Pimnas ini Merupakan ajang Kepetinsi Karya kreatif Mahasiswa yang Paling bergensi Di tingkat nasional Yang diselenggarakan Oleh Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Ini adalah Suatu bentuk nyata Bahwa Upaya kita Untuk meningkatkan Kualitas Setelah mendapatkan Pengakuan yang luas Dari masyarakat Pemerintah Dan para Pemanggu Kepentingan Lainnya Hadirin yang Saya hormati Salah satu Upaya Esa Unggul Untuk meningkatkan Kompetisi Lulusannya Adalah Dengan turut Aktif Dalam komunitas Akademik Internasional Kerja keras Esa Unggul Selama beberapa Tahun terakhir ini Telah membuahkan Hasil Yaitu Dengan terbangunnya Jejaring kerjasama Akademik Dengan berbagai Pekuruan tinggi Di negara-negara ASEAN Republik Rakyat Cina Korea Inggris Dan Taiwan Ada pun Salah satu Untuk kerjasama Yang telah kami Lakukan Adalah program Joint Degree Penelitian Serta Pertukaran Dosen mahasiswa Dalam rangka studi Ke beberapa Perkuruan tinggi Di negara-negara tersebut Salah satunya Di negara-negara tersebut Prof. Jeffrey Jeffrey G. P. Tsai Ph.D. Presiden Universitas Universitas Taiwan Dan Prof. Jeffrey G. P. Tsai Ph.D. The Dean The Dean of International Office University of Tsai Dear all our distinguished guests In this occasion I would like to express Our gratitude And our appreciation For all of you For having time and effort To give us a visit In order to further develop The cooperation And the collaboration Between our institution Untuk itu Sekali lagi Memohon Tepuk tangan Yang meriah Atas kehadiran Fitra Internasional kita Kali ini Para hadirin Yang saya hormati Mahasiswa Saya unggul Juga menunjukkan Prestasi yang membanggakan Baik di bidang Akademik Maupun di bidang Non-akademik Lainnya Ada pun beberapa Diantarnya Adalah sebagai berikut Dari Fakultas Ilmu Komunikasi Berhasil Merebut Juara 1 Best Reporter Dalam acara Konpensi Humas Pemerintahan 2016 Kemudian juga Berhasil memenangkan Juara 2 News Anchor Dan juara 3 Design Poster Dalam acara Kompensi 2016 Dari Fakultas Hukum Menjadi The First Winner Of Jakarta Speech Dalam rangka Asian Economic Community Tahun 2016 Tahun 2016 Kemudian juga Menjadi Juara Halapan 1 Dalam Business Law Competition Dari Fakultas Fisioterapi Pada tahun ini Kemudian Tim Tim Bola Basket Putri Berhasilkan Menangkan Juara 1 Dalam tingkat Nasional Dalam Liga Bola Basket Mahasiswa Kemudian Tim yang sama Juga Menjuarai Juara 1 Dalam kejuaraan Basket Maroon Serta mendapatkan Serta mendapatkan Penghargaan Top Top Women Coach Most Valuable Player Top Still Dan Dan Top Love Kemudian Tim Bola Basket Putra Putri Indonesia Esa Unggul Itu juga Dipercaya Mewakili Indonesia Dalam 18th Asian University Game 2016 Atau Pekan Olahraga Mahasiswa Se-Asia Tenggara 2016 Dan berhasil Memperoleh Juara 1 Dan juara 2 Dalam Bidang Olahraga Soft Tennis Mahasiswa Esa Unggul Berhasil Merebut Satu Medali Emas Dan Dua Medali Perunggu Dalam Thailand Open International Soft Tennis Championship Tahun 2016 Kemudian Dalam Malaysia International Open Dan Junior Soft Tennis Championship Di Sabah Malaysia Berhasil Memperoleh Juara 1 Bergu Juara 2 Double Dan juara 3 Single Dan Dalam Kejuaraan Nasional Soft Tennis Gubernur Surawasi Utara Berhasil Merebut Juara 1 Dan Juara 2 Ganda Putri Kemudian Di bidang Olahraga Pencaksilat Menjadi Juara 3 Tunggal Putri Dalam Inventasi Pencaksilat Mahasiswa Dan IFSI International Kemudian Di bidang Olahraga Volley Menjadi Juara 2 Dan Juara 3 Putri Dalam Mercubana Volleyball Competition Dan Di bidang Olahraga Kempo Berhasil Memenangkan 1 Medali Perak Dan 5 Perunggu Dalam Kejuaraan Yang diadakan oleh Pemerintah Kota Madia Tanggerang Tersebut Pencapaian tersebut Membuktikan Telah Tumbuhnya Tunas Esa Unggul Sebagai Perkuruan Tinggi Yang Berprestasi Dan Melalui Berbagai Prestasi Yang diraihi Tadi Oleh Sipitas Akademikanya Reputasi Esa Unggul Akan Meningkat Dari Hari Kehari Para Wisudawan Dan Wisudawati Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Di Tahun 2015 Lalu Indonesia Sudah Mulai Memasuki Era yang Namanya Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN Dalam Era tersebut Barang Jasa Investasi Modal Dan Tenaga Kerja Terdidik Dan Terlatih Akan Bergerak Bebas Melintas Negara Negara ASEAN Dengan Ada Keterbukaan Tersebut Di Satu Sisi Tentunya Merupakan Peluang Bagi Anda Semua Untuk Mengakses Pasar Kerja Bukan Hanya Di Indonesia Melainkan Juga Di Negara Tetangga Bagi Anda Terbuka Kesempatan Lebar Untuk Bekerja Di Negara Lain Yang Mungkin Mempunyai Standar Pendapatan Dan Standar Hidup Yang Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Indonesia Namun Di Sisi Lainnya Di Era tersebut Tentunya Juga Merupakan Ancaman Dan Tantangan Berat Bagi Anda Semua Sebab Pasar Indonesia Akan Mendapat Serbuan Dari Tenaga Kerja Terdidik Dari Negara Tetangga Kita Tersebut Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Anda Akan Bersaing Dengan Tenaga Kerja Terdidik Dan Terlatih Dari Mancan Negara Dan Kalau Tidak Siap Tentunya Anda Akan Sulit Untuk Mendapatkan Bekerjaan Dan Berkarir Di rumah Kita Sendiri Untuk Menjawab Tantangan Tersebut Tentunya Adalah Bagaimana Kita Mempersiapkan Diri Sebaik Mungkin Sehingga Kita Mempunyai Kompetensi Yang Dibutuhkan Oleh Dunia Kerja ASEAN Wisudawan Dan Wisudawati Yang Saya Banggakan Dunia Kerja Saat Ini Juga Membutuhkan Tenaga Yang Tidak Hanya Siap Menguasai Bidang Ilmu Sada Melainkan Juga Membutuhkan Sarjana Yang Berkarakter Untuk Hidup Bermasyarakat Hidup Berdampingan Dengan Orang Lain Dengan Sikap Jujur Toleran Peduli Dan Santun Sarjana Yang Berkarakter Itulah Yang Mampu Bekerja Sama Dalam Tim Berkomunikasi Dengan Baik Cakap Dalam Memimpin Dan Yang Paling Penting Sarjana Yang Berkarakter Itu Mampu Memotivasi Dirinya Sendiri Serta Mampu Mengendalikan Emosinya Hal Ini Selaras Dengan Tujuh Karakter Esa Unggul Yang Sudah Dirumuskan Yang Menjadi Pedoman Menjadi Ciri Bagi Seluruh Warga Universitas Terutama Para Rusannya Tujuh Karakter Itu Disingkat Dalam Visi Masku Visioner Ethical Motivator Adil Atau Fair Semangat Passion Kerjasama Collaboration Dan Unggul Atau Excellent Para Wisodawan Dan Wisodawati Yang Saya Banggakan Kata Mas Yang Menjadi Singkatan Nilai Dasar Esa Unggul Tersebut Selain Merepresentasikan Sebutan Kampus Emas Yaitu Kampus Universitas Esa Unggul Juga Melambangkan Sesuatu Yang Mulia Emas Adalah Logam Mulia Emas Tidak Berkarat Tidak Rusak Temakan Zaman Dan Selur Revan Dari Masa Kemasa Demikian Juga Karakter Dari Sivitas Akademika Esa Unggul Tersebut Sikap Laku Positif Yang Tercermin Dari Adanya Karakter Daksar Itulah Yang Kita Namakan Soft Skill Pentingnya Soft Skill Dalam Pengembangan Karir Dan Dalam Mengadami Tantangan Kerja Terungkap Dalam Kesimpulan Berbagai Hasil Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Kesuksesan Seseorang Di Dunia Kerja 80% Ditentukan Oleh Soft Skill Dan Sisanya Ditentukan Oleh Hard Skill Oleh Karena Itu Walaupun Oleh Karena Itu Walaupun Kami Telah Berinisiatif Mengambil Langkah Strategis Untuk Mengintegrasikan Pendidikan Soft Skill Dalam Proses Pembelajaran Aktif Baik Secara Kurikuler Kukulikuler Maupun Ekstrakulikuler Kami Juga Berharap Anda Secara Pribadi Juga Berupaya Untuk Menikapkan Soft Skill Yang Anda Miliki Para Wisudawan Dan Wisudawati Baik Atau Tidaknya Reputasi Esa Unggul Kedepan Tentu Saja Tidak Bisa Ditentukan Hanya Oleh Kami Sebagai Pengurus Penguruan Tinggi Peningkatan Reputasi Esa Unggul Juga Harus Didukung Oleh Upaya Saudara Saudari Sekalian Sebagai Alumni Ada Bentuk Dukungan Yang Paling Berharga Dan Dapat Dilakukan Alumni Pada Almamater Adalah Berkarya Sebaik Baiknya Di Apapun Bidang Pekerjaan Yang Anda Lakukan Prestasi Anda Akan Mengharumkan Nama Esa Unggul Oleh Karena Itu Kami Mendoakan Agar Seluruh Hulusan Yang Di Wisudah Hari Ini Menjadi Orang-orang Yang Berprestasi Dan Sukses Dalam Karin Kami Juga Berharap Agar Saudara-saudara Juga Dapat Turut Menyumbangkan Tenaga Dan Pikirannya Pada Nusa Bangsa Dan Negara Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Pembangunan Dan Kemajuan Negara Kita Republik Indonesia Yang Kita Tercintai Para Orang-tua Dan Keluarga Yang Berbahagia Pada Kesempatan Kali Ini Kami Juga Mengucapkan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya Kepada Para Orang-tua Keluarga Yang Telah Dengan Sabar Mendukung Dan Penuh Pengertian Mendukung Para Wisudawan Untuk Menuntut Ilmu Di Kampus Ini Kami Serta Mendoakan Mereka Sehingga Mereka Menjadi Orang Yang Mampu Menyesaikan Pendidikannya Dan Dapat Memperoleh Gelar Sajana Pada Hari Ini Untuk Itu Saya Minta Para Wisudawan Untuk Berdiri Kemudian Menghadap Kebelakang Kemudian Bagi Wisudawan Pria Silahkan Membuka Topi Wisudawan Pria Tidak Penuh Kemudian Lambaikan Tangan Kepada Kedua orang Tua Dan Ucapkan Terima Kasih Para Mereka Mereka Itulah Adalah Orang Orang Yang Mendukung Anda Dan Membuat Anda Bisa Menjadi Seperti Ini Oke Silahkan Duduk Kembali Para Adin yang Berbahagia Sebagai Penutup Kami Mengucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Panitia Pelaksana Perusahaan Mitra Dan Juga Semua Pihak Yang Telah Bekerjasama Sehingga Pelaksanaan Akjiri Ini Juga Berjalan Dengan Hikmat Dan Lancar Setelah Itu Juga Tidak Lupa Juga Kami Ucapkan Mudah-mudahan Kerja keras Dan pengabdian Bapak Ibu Sekalian Mendapat Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Sabutan Saya Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Melipahkan Taufik Hidayah Dan Lindungannya Kepada Kita Semua Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Rektor Universitas S.A. Unggul Bapak Dr. Insinyur Arief Kusuma Among Peraja MBA Bapak Dr. Insinyur Arief Kepada Kepada S.A. Unggul Karena Begitu Banyak Achievement Prestasi-prestasi Yang Kita Dapatkan Sekali lagi Tepuk tangan Untuk Kita I Kepada U Paut